Ijazah Gibran dari Insirk UTS dipertanyakan Dr. Tifa, Roy Suryo beberkan faktanya. Isu ijazah palsu dari keluarga Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, Jokowi, kembali mencuat di media sosial. Kali ini, putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka di Tuding memiliki ijazah palsu dari program Insirk di University of Technology Sydney, UTS, Sydney, Australia. Gibran disebut bukanlah kelulusan strata 1 S1 dari UTS, melainkan hanya lulusan kursus atas setingkat D1. Hal tersebut pun dipertanyakan pegiat media sosial, Dr. Tifa lewat status Twitternya at Dr. Tifa pada Kamis, tanggal 16 November tahun 2023. Beran at Gibran garis bawah tweet ijazah kursus mu seka Insirk UTSN di Coba Tadelok. Insirk sak ngertiku artin program utowo kursus utek persiapan masuk UTS. Beran at Gibran garis bawah tweet ijazah kursus mu dari Insirk UTSN Coba Mana Lihat. Insirk sepengetahuanku artinya program atau kursus untuk persiapan masuk UTS. Misalnya mengeluarkan ijazah, jenjangnya hanya D1 alias kursus. Jadi kamu di Australia kuliah atau hanya kursus saja. Pertanyaan tersebut rupanya dibalas oleh Gibran. Cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 itu kemudian menantang Dr. Tifa untuk menganalisa potret wisudanya. Tantangan itu dibuktikan Dr. Tifa lewat tangkapan layar sebuah pemberitaan berjudul, Sindir Dr. Tifa Perihal Ijazah Palsu, Gibran, coba fotonya dianalisa siapa tahu hasil editan, dalam statusnya. Seraya membagikan tangkapan layar pemberitaan tersebut, Dr. Tifa menyampaikan Gibran bukanlah lulusan S1 dari UTS, melainkan hanya lulusan setara D1. Saya disuruh at Gibran garis bawah tweet analisa foto ini. Oke, Insir UTS, program persiapan masuk University Technology Sydney. Dia keluarkan sertifikat kursus atau ya setara D1 lah. Artinya, wisudawan, adalah penerima sertifikat kursus, bukan ijasa bachelor sarjana UTS, tulisnya.